Hai, aku Grace dan aku 19 tahun. Apa orang tuamu tinggal bersama? Orang tuamu bercerai dan setelah itu, ibuku tidak menjadi dirinya sendiri dan aku tidak tahu cara menolongnya. Sampai teman sekelasku melangkah. Tonton sampai akhir dan temukan bagaimana seorang teman menjadi ayah tiriku. Setahun belakangan, semua yang kupikirkan adalah pergi berkuliah. Semuanya siap, kecuali satu hal. Ibuku. Tahun lalu, semuanya baik-baik saja. Tapi setelah ayahku pergi dengan seorang gadis yang sedikit lebih tua dariku, ibuku tidak bisa melupakannya. Dia memasukkan ide bahwa hidupnya telah berakhir, bahwa itu sudah terlambat untuknya merubah apapun. Dan kapan dia bisa menjadi wanita yang pintar dan cantik jika dia menghabiskan waktu di dua pekerjaan untuk menghidupi diri? Aku terkadang marah ketika aku berpikir tentang ayahku yang meninggalkan kami tanpa uang. Dan lalu aku bermimpi bahwa ibuku akan menemukan pria tanpa kaya yang bisa membuatnya jatuh cinta lagi dan menyelamatkan kami dari masalah finansial kami. Dan aku bisa berkuliah dengan damai. Jika saja itu mudah. Semua berawal biasa. Hanya di satu titik, ketika sepertinya hal sangat leburu, makan malam muncul di atas meja, dan tagihan listrik dan air terbayarkan. Aku menjadi lebih dan lebih curiga. Pernahkah kamu bertanya pada orang yang jawabannya tidak ingin kamu dengar? Ibuku bingung dengan pertanyaanku. Lalu marah. Dan lalu dia dengan tangis menjelaskan bahwa dia hanya mengambil sedikit apa yang sudah dia tabung untuk kuliahku. Aku sangat marah. Aku rasa jika ibuku berkata jujur bahwa aku mungkin tidak bisa berkuliah setelah perceraiannya, itu akan lebih mudah untukku. Tapi aku sudah bermimpi untuk berkuliah sepanjang tahun. Dan aku tidak bisa lebih marah tanpa penyesalan karena aku merasa kasian pada ibu. Tapi aku merasa kasian pada diriku juga. Aku berusaha untuk tidak menekan ibuku. Tapi tetapan bersalahnya membuatku terkadang lebih marah. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada kami. Ketika rejeki datang, ibuku dipekerjakan dan kali ini bukan sebagai tukang bersih-bersih. Suara pengusaha muda berkata bahwa pengalaman ibuku di bisnisnya akan tak tergantikan. Pengusaha muda itu membuat ibuku berpaling. Yang ku dengar hanya Kevin ini, Kevin itu. Kevin menawarkan promosi. Kevin membelikanku kopi. Kevin adalah anak baik. Kenapa kamu tidak berteman lagi dengannya? Aku bersumpah sampai belakangan ibuku bertanya. Aku tidak menyadari itu adalah si Kevin. Kamu tahu, semua orang memiliki teman sekelas yang terlalu baik. Aku tidak tahu kenapa dia bersekolah di sekolah umum paling biasa dan tidak ke boarding school privat dengan sebuah lapangan tenis. Dia memiliki orang tua yang kaya. Aku tidak pernah berteman dengannya. Aku hanya menolongnya dengan tugasnya beberapa kali. Dan sekarang orang tuanya memberinya sebuah perusahaan. Seperti anak-anak yang diberikan sebuah set mainan. Kemarahan ku akannya semakin kuat. Dan rasa malu. Aku sejujurnya lebih memilih ibuku menggosok lantai di restoran daripada menjilat bekas teman sekelasku. Bagaimanapun seperti ibuku, Kevin tidak memberiku banyak alasan untuk membencinya. Kebalikannya, dia memberi ibuku sebuah tumpangan. Lalu membiarkan dia pulang lebih awal. Selalu berkata halo padaku. Seorang gentleman. Dan ibuku mengagumi kegagahannya. Matanya bersinar secara misterius dan itu tidak baik. Aku pikir awalnya ibuku berusaha untuk mendagurku karena bekerja lebih sedikit dan masih marah akan uang yang dihabiskan. Di sini seorang anak laki-laki asing lebih baik padanya daripada anak perempuannya. Dan lalu ibuku menyebutkan untuk mengundang Kevin berkunjung untuk menghabiskan waktu bersama. Dan aku merasakan pukulan ibuku tidak berusaha mempermalukanku. Ibuku berusaha menjodohkanku dengannya. Untuk menjual anaknya ke seorang teman sekelas yang kaya, membayar hutangnya, membayar perkuliahan, itu seperti adegan dari kisah cinta yang buruk. Aku jijik dengan pernikahan yang didasari sebuah kenyamanan. Bahkan dengan pria paling baik di dunia. Dan itu Kevin. Tidak mungkin. Akhirnya aku membentak ibuku dan berkata bahwa jika dia sangat menyukai Kevin, mereka harus menikah. Ini menyerangnya. Ibuku merona dan aku juga merasa malu. Kita berdua lelah dan ibuku hanya khawatir tentang kuliahku sepertiku. Dan aku membentaknya. Jadi aku menyarankan untuk melupakan semua masalah dan menghabiskan sebuah malam dengan bersantai. Seperti pergi ke bioskop. Jadi kita ke sana dan kamu tahu apa yang kulihat segera setelah kita masuk ke bioskop? Benar, si kaya Kevin. Mataku berkilat dan aku hampir memberitahu ibuku apa yang aku pikirkan tentang dia yang berusaha menjodohkanku. Tapi, apa dia sama terkejutnya denganku? Apa ini adalah kebetulan? Ternyata ibuku sudah membicarakan banyak tentang film ini. Sampai Kevin memutuskan untuk melihatnya. Dan mereka mulai mendiskusikan karya lain dari sutradaranya. Tepat di depanku. Pernahkah kamu menemukan dirimu menjadi orang ketiga ketika kamu tidak mengharapkannya? Kevin, yang adalah seorang gentleman, membayar untuk tiket kami. Dan lalu bersikeras untuk pendidikan cafe. Dia yang bayar tentu saja. Jadi, dia bisa melanjutkan percakapan menarik dengan ibuku. Kamu tahu, jika itu hanya sebuah percakapan, lalu aku harus menelpon semua mantanku dan berkata pada mereka bahwa kita hanya berbicara. Kevin berkedip dan memujinya. Ibuku tertawa dan memutar rambutnya dengan jarinya. Aku mati karena malu. Tuhan, Bu, siapa di sini yang berumur 19 tahun yang seharusnya berpintah seperti ini? Bisakah kamu membayangkan mimpi buruk apa ketika ibumu dengan berani menggoda bekas teman sekelasmu? Dan bayangkan perasaanku ketika dia tiba-tiba mengundangnya ke rumah desanya. Dia berkata di sana akan ada pesta barbecue dan semuanya itu terdengar seperti awal dari film horror. Bu, tidak. Ibu? Ya. Ibuku akan pergi keluar kota seolah itu adalah sebuah kencan. Dia menata rambutnya, makeup, dan memakai gaun yang jelas bukan untuk umurnya. Itu membuatku gila. Mungkin ibuku kehilangan akalnya dari stres. Itu kembali dan kembali lagi kepikiranku sepanjang perjalanan. Tentu saja aku tidak bisa membiarkan ibuku pergi sendiri. Dan untuk alasan baik, di sana tidak ada pesta barbecue. Di sana tidak ada orang di rumah kecuali kami dan Kevin. Jadi kenapa dia mengundang ibu buku ke sini? Aku dialihkan dari pikiranku di kolom pertama. Aku hampir tertidur di air dan tidak menyadari bahwa ibu dan Kevin tidak ada untuk waktu yang lama. Dengan sebuah perasaan buruk aku pergi mencari mereka. Hal terakhir yang aku harapkan adalah melihat mereka di pekarangan. Berdansa. Mereka terlihat sangat tulus dan jatuh cinta. Aku merasa bulu kuduku berdiri. Oke, ibu mengalami trauma setelah percaraannya. Hal ini terjadi. Tapi Kevin, dia 20 tahun. Apa yang bisa dia temukan dalam ibuku? Aku memutuskan bahwa Kevin harus menjelaskan. Malamnya, aku menyarankan Kevin bahwa kita membuat makan malam bersama jadi ibuku bisa bersantai. Segera setelah kita sendiri, aku mengarahkannya ke sudut meja. Aku mengingat dua tugas sekolah itu udah mendesah dengan romantis. Berkata bahwa mereka adalah kencan pertama kami dan aku sudah menyiapkan kencan ketiga malam ini di tamannya. Rencananya simpel. Aku akan menemui Kevin di bawah semakmawa romantis dan jika dia terjebak dengan penampilan seksualku, aku akan mencakar wajahnya karena menyakiti perasaan ibuku. Dan jika dia tidak datang, ya, aku tidak mau memikirkannya. Aku duduk di bawah semakmawar yang berdandan. Aku bahkan mencuri beberapa make-up ibuku. Aku tidak membawa milikku karena aku bukanlah orang yang berkencan. Kevin terlambat dan aku semakin marah setiap menunggitnya. Jika dia tidak datang, apa ini berarti dia mencintai ibuku? Sebuah suara dari semak dan sebuah tangan di bahuku mengejutkanku dalam melamunanku. Kevin, akhirnya, tanpa berpikir, aku berpaling dan melemparkan diriku. Hal yang baik itu bukanlah tonjuranku, tapi di leher. Karena itu adalah ibuku. Untuk sementara, aku pikir aku ada dalam skandal. Bahwa sekarang ibuku akan menuduhku mencuri pacarnya dan memintaku menjelaskan rencana liciku. Tapi, ibuku mengenalku lebih baik dari aku duga. Dengan hati-hati, tapi sangat halus, ibuku berkata padaku bahwa dia dan Kevin memiliki hubungan untuk beberapa bulan dan bahwa dia memiliki rasa percaya akan pria muda ini setidaknya lebih dari apa yang dia miliki dari biologisku. Dan lalu, Kevin datang dari bayangan, mengedip padaku, berlutut dan menyerahkannya sebuah cincin. Ketika mata ibuku dipenuhi dengan tangis dan dia berteriak seperti gadis yang gembira, aku menyadari bahwa itu sangatlah salah untuk terlibat di semua hal ini. Itu tidak buruk bahwa ibuku terlihat sangat bahagia di sebelah Kevin. Aku bisa berkuliah besok. Dan jadi aku pergi. Aku sangat ingin untuk berkata tidak ketika Kevin memberiku uang. Tapi dia memaksa. Dia berkata bahwa dia memiliki hak untuk berinvestasi di masa depanku sebagai eh diri. Apa yang bisa kukatakan? Tidak ada yang salah. Subscribe ke channel ini jadi kamu tidak akan ketinggalan cerita baru.